Hai nah sahabat Alhamdulillah ini monumennya sudah buka ya tadi karena kita ke pagihan kita jalan-jalan dulu muter-muter dulu tadi di 0 km Surabaya dan juga di sekitaran Hai apa museum dan ini kita sudah bisa masuk nah ini Alhamdulillah jadi untuk masuk ke sini itu gratis ya kita menunjukkan kartu vaksin dan juga kalau punya aplikasi peduli lindungi malah enak kita tinggal scan saja nah ini kita sudah berada di lokasinya nah sahabat Alhamdulillah ini monumennya sudah buka ya tadi karena kita ke pagihan kita jalan-jalan dulu muter-muter dulu tadi di 0 km Surabaya dan juga di sekitaran Hai apa museum dan ini kita sudah bisa masuk nah ini Alhamdulillah jadi untuk masuk ke sini itu gratis ya kita menunjukkan kartu vaksin dan juga kalau punya aplikasi peduli lindungi malah enak ini kita tinggal scan saja nah ini kita sudah berada di lokasinya kita akan mereviewnya ini monumen 10 November nah ini ada proklamasi ini kita hormat kepada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Datta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama nah ini kita mulai bergeser dulu dari arah kiri ya nah ini kita berjalan dari arah kiri jadi ini ternyata bukannya pukul 8 ya pukul 8 di sini ada banyak sekali bangunan-bangunan yang bernuansa kebangsaan bernuansa kemerdekaan eh ini adalah pangan yang bosar terus itu ada monumennya eh monumen 10 November ya ini Alhamdulillah kita sekaligus nampak tilas perjuangan dari para pahlawan bahwa merdeka itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat dan tentunya berbakti kepada bangsa dan negara sangat indah guys lokasi disini ini kita akan memutarinya ini jadi disebelah tengah-tengah itu ada semacam lapangan ya terus dikelilingi ini oleh taman-taman bunga dan juga tempat-tempat duduk seperti ini jadi bisa santai bisa nongkrong ngomong anak-anak sambil menikmati suasana museum itu ada rambu petunjuknya disitu museum belok ke arah kanan ya mobil bung tomo koleksi patung koleksi senjata toilet nah ini kita belok ke arah kanan nah ini kita akan menunjukkan kepada sahabat online ku semua nah ini kita berjalan jadi lokasinya ini dekat dengan stasiun kereta api enak bisa jalan-jalan naik kereta api murah dan masuk ke monumen ini juga gratis nah itu lapangannya di tengah-tengah ada lapangan seperti itu ya itu monumennya pokoknya wisata murah meriah ini ini laku mau sing tak dolani nol kilometer kaya ngoni sebelah kono jejeri kantor gubernur jawa timur ya kita syuting nosing ko arah kini nah ini situasinya nih kini modem lebuni kokono nikmati ya nikmati suasana ini nah kita akan menunjukkan lokasi-lokasi disini tadi ada tulisan patung-patung ya itu salah satunya patungnya disana itu patung-patung pahlawan banyak sekali disini terus yang di depan itu ada mobil Bung Tomo salah satu pahlawan nasional yang sangat terkenal dalam memperjuangkan kemerdekaan di Surabaya ini sehingga Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan ini di sini tutupnya dan bukunya di sebelah kanan itu ya tadi nah ini sahabat sebelah kiri inilah disini ada tulisan mobil Bung Tomo ini ya salah satu mobil yang sangat bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia nah itu mobilnya itu tertulis disitu merek mobil Opel Kapitan tahun pembuatan 1956 buatan Jerman perjalanan masih berlanjut ini kita akan masuk ke museum 10 November disini pemandangannya sangat indah dan foto jenik sekali cocok untuk yang suka foto-foto maupun membuatnya buat video vlog ini semangat pahlawan semangat kemerdekaan padamu generasi tanpa pertempuran Surabaya sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain kita di sini penuh perjuangan ya untuk meraih kemerdekaan nah itu tubuhnya tadi nah untuk mengelilingi ini rasanya kita apa kita nggak terasa lah pokoknya nah ini ini di sebelah sini ini ada museum 10 Novembernya coba nanti kita akan masuk ke museumnya aja ini nah kita akan masuk ke museumnya kita akan masuk ke museumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati